Presiden Joko Widodo menegaskan melakukan sejumlah rapat khusus di Papua terkait upaya pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips Mark Martins yang disandra KKB Papua. Hingga kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua Kapten Philips tidak kunjung bebas. Terhitung pemirsa sudah tiga hari Presiden Joko Widodo berada di Papua sejak tanggal 5 Juli kemarin. Presiden mengaku menggelar rapat khusus di Papua terkait upaya pembebasan pilot Susi Air Philip Martins. Presiden meminta publik jangan mengira pemerintah dan aparat keamanan diam saja dengan penyanderaan pilot Susi Air yang merupakan warga negara asing. Presiden mengatakan akan melakukan berbagai cara untuk pembebasan pilot Susi Air yang merupakan warga negara Selandia baru tersebut. Pilot Susi Air Philip Mark Martins terhitung sudah disandra selama 5 bulan oleh kelompok teroris bersenjata KKB Papua. Operasi pembebasan pilot Susi Air telah dilakukan aparat TNI Polri dan dalam prosesnya telah berjatuhan korban dari kedua belah pihak. Saat ini pemerintah menunjuk Bupatin Duga sebagai negosiator kepada pihak KKB Papua agar bersedia membebaskan Philips. Pemerintah bersedia memberikan uang tebusan 5 miliar rupiah namun tidak bersedia menuruti permintaan KKB agar mengakui kemerdekaan Papua. Sudah lima bulan Pak, pilot sudah lima bulan nih Pak. Kita ini jangan dilihat diam, kita ini sudah terupaya dengan amat sangat tetapi tidak bisa kita pilihkan. Apa yang sudah kita pilihkan, apa yang bisa kita kerjakan di lapangan. Jadi tadi malem pun kita sudah, kenapa juga nggak saya sudah bisa sampaikan visinya apa dan upayanya apa. Tapi pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih dalam proses terus. Ini tidak bisa kita pilihkan. Pak Presiden harapan kunjungan ke Australia dengan PNP.